Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Iya itu tadi teman saya pagi ini saya mau belanja ke pasar kute ya jadi ada banyak kebedaan kondisi antara pasar yang ada di Bali sama di luar Bali ini di pasar kute 2 sekarang saya mau ke pasar kute 2 sekalian belanja istri saya pesan kepada saya Aduh hanya sate tunas istri saya pesan sama saya untuk mas beliin tomat beliin tempe sayur sama ayam ya jadi saya sekarang eh kalau telur kalau telur di sini bijian jadi yang ukuran sedang itu 18.000 10 biji ya 10.000 itu 18.000 jadi satu bijinya itu 1800 kalau ecerannya itu 2500 ada yang jual 2200 oke kelapa kelapa satu biji satu gelondong ketika sudah dikupas itu kita 12.000 ya terakhir saya itu beli kelapa yang sudah parutan itu 12.000 dan airnya bisa diminta ya tapi kalau nggak diminta itu sama pedagangnya itu nanti dijual lagi per jeligen itu dijual Rp4.000-Rp4.000-Rp4.000 ya nah ini dia ini air kelapa juga itu masih lagu di dijual ya kalau liter itu per jeligen itu Rp4.000-Rp4.000-Rp4.000 ya nah ini ini tomat tanggalan saya mau beli tomat katanya sih nggak usah banyak-banyak ya saya perkirakan sepempat sepempat kilo saja oke habis milih tomat sekarang saya milih kacang ya saya udah lama nggak makan kacang panjang karena yang makan kacang itu saya sama istri anak saya kurang suka sama makan sayur ya jadi saya dikit aja dikit aja oke tomatnya 10.000 10.000 tomat 10.000 ini 4 ton ini kita lihat ya kalau tomat di sini kacang panjang 1 kilo itu 15 ini segini ini 3.000 wcwc anu dan yang boleh jagung tapi jagungin teh 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 oke kalau bawang kemarin saya beli itu 35 ya di Bali itu 1 kilo 35000 kalau di luar Bali berapa sekarang ya cabai biro cabai jilik cabai 3540 tergantung varian ya kit di bungkus plastik wikitu ya berarti wurtel ya wurtel itu 9 sama 12 jadi ada yang harga 9000 ada gunanya 20 kalau yang impor ini 12 kalau yang ini aku tanggung sebelah gantung itu ngewu oke, saya jalan lagi lagi gak banyak belanja habis ini saya mau cari ayam sama cari tempe kayaknya tempe yang enak itu ada dua tempat disini disitu sama disini kemarin saya beli tempe disana itu enak nah, kita beli tempe disana ya kawan-kawan ya tadi kalau wortel itu yang yang lokal 9 ribu, kalau yang kalau yang impor itu 12 ya ini tadi tomat per kilonya 10 ribu, ini 4 on jadi 4 ribu ini masing-masing ini mas, tempe mas, 5 ribu mas, telur ya? ya, segini ini 5 ribu kalau tempe tiga tiga bungkusnya 5 ribu juga ya, limang ewe otosun, otosun kita jalan lagi rajang semeng li rajang semeng itu artinya selamat pagi oke, ini saya jalan ya ini masih pagi jam, masih menunjukkan jam 7 ya ini buli juga ada yang belanja juga di pasar lokal biasanya bulinya ini memang sudah lama tinggal di Bali ya jadi bulinya juga masak sendiri ya oke, saya jalan ini pas kenaikan harga BBM semuanya naik loh barang-barang itu naik ya, inflasi lah buat kami yang tinggal di Bali itu jadi inflasi tetap sendiri ini sekarang saya mau nyari nyari ayam eh, iya nyari ayam kelanganan saya ini bu ya mas Syahyo mana mas Syahyo oh, sini ya mas Syahyo ini ini nanti kita tanya-tanya ya kalau kita tanya sekarang lagi ini nanti mengganggu ya mas ya, sekilu ini pintar 1 sekilu 4 setengah mawan ya campur kali hati oke setengah mawan ya iya 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 kalau setengah mawan setengah mawan hati sepempat ya, hati sepempat dagingnya sepempat hati tumbas setengah mawan dagingnya sepempat ya, jadi ini tumbas setengah kalau nggak salah sebelum puasa itu harganya ه 35 ane apa berapa ya bu ya ya 35 ane jadi ini pasta lebaran ini 40 waktu lebaran 48 waktu lebaran 48 juga turun oh ya tapi stabilnya di harga pinter tidak 40 40 seringnya itu harga 40 sudah berapa bulan sudah berapa bulan oh sudah ya ya jadi 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 harga 40 ini harga rata-rata ya jadi harga rata-rata sekarang bagian itu dibalik ayam 40.000 rupiah kalau dulu sempat itu 35 tapi sekarang sudah susah untuk dapat 35 karena kan transportasinya sekarang lebih mahal kalau yang jelas kalau BBM naik itu begitu naik harga sudah tidak bisa turun BBM naik ini kan bareng-bareng naik jadi ini naik saya mau dimana kayak contohnya Lily ya Lily itu dari tahun lalu 30 ya sekarang 30 sekarang 30 30 ya terakhir oke sebelum BBM naik itu 27 terus setelah BBM naik itu 330 ya jadi dibalik Lily itu sekarang harganya 30.000 harganya oke kita jalan lagi ya oke kita jalan lagi ya ini harga ayam 20 untuk setengah kilonya 40 per kilo lagi gak di Lily kalau Lily itu per kilo disini sekarang harganya 30 sebelum BBM naik itu 27 ya untuk ikan laut juga harganya mahal banget sekarang kalau di pasar kedongan itu belanja itu susah dapat harga yang 20 itu udah gak ada tongkol yang biasanya 25 jadi 40 selongsong biasanya 30 jadi 45 ini kentang terakhir saya beli itu harga di 20.000 rupiah per kilo semangka sekarang per kilonya 10.000 ya kalau sebelum BBM naik itu per kilo 7.000 jadi barang-barang sekarang mahal ya juga lain ini kawan saya lho buatan sampe warungnya duning gini nah ini pembedanya kalau di Bali kalau yang berdagang itu Bali itu ada tempat canangnya sedangkan kalau yang berdagangnya itu muslim itu gak ada tempat canangnya aduh kalau dari penampakan berdagangnya sendiri itu yang pakai jilbab berarti dia muslim ya kalau yang gak pakai jilbab perempuan itu kemungkinan ya mereka Hindu nah gitu jadi mereka juga itu pedagang pedagang pakai pakai jilbab perempuan itu juga sebagai penanda penanda bahwa ini halal halal tidaknya itu pakai jilbabnya agak repot kalau yang berdagang muslim tapi gak pakai jilbab nah itu kadang pendatang mau belanja itu kadang berpikir ini terutama untuk berdagang ayam ya ayam daging itu kan itu halal ya kalau untuk mas islam kan halal nomor 1 jadi kalau belanja itu dari yang halal jadi kalau berdagangnya gak pakai jilbab untuk perempuan masih mikir berkali-kali ya begitu sih fenomenanya begitu karena saya mau nyari nyari jagung kayaknya oke saya mau nyari jagung dulu ya saya mau nyari jagung ini pasar kutu pasar kutu ini mayoritas masih di kebutuhan pokok ya lo mas sugi hajum subscribe youtube iya ya 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 untuk pedagang pedagang di kute ini ini kalau gak orang jawa orang bali ya sedangkan kalau orang madura itu banyak ini di dunia atsob dunia-dunia atsob ini saya mau cari jagung ini pasar kutu 2 bagian utara biasanya harganya lebih grosir ya lebih grosir daripada yang bagian selatan wah jagungnya segar-segar oh ini 10 ewa nah dengar gak pedagangnya ngomong 10 ewa 10 ewa itu bahasa ushing ya kawan-kawan ya tuku lorau tuku lorau bye bahasa ushing yau ingsun ingsun tuku jagungnya lorau yau ingsun itu saya saya gak bisa bahasa ushing ya karena agak jarang dengar dengar bahasa ushing makanya terbatas saja terbatas cuman untuk membedakan bahasa jawa biasa jawa timur sama jawa ushing banyuwangi itu biasanya ada uu uu beda bu iya kasar oh kayak 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 ngapak kayak ngapak cuman bisa bahasa ngapak mak bahasa ushing ingsun bisa lorau lorau banyuwangi itu juga punya khas yaitu bahasa ushing apa bahasa ushing banyuwangi apa lagi ini sudah belum jauh yang sudah belum jauh 6,5 kawan kawan jadi harganya 6,5 satu bungkusnya 6,5 milik ya untuk jagung ini harganya naik turun ya kadang dari harga 5 ke 8 selalu dari harga 5 ke 8 dipengaruhi oleh pemintaan dan penawaran banyak dikitnya barang ya untuk hari ini harganya 6,5 7 ribu 7 ribau 7 ribu oh pitongnya wow pitongnya wow bukan pitongnya ribau ya sun matur sun sun gawe video ini sun ini ini pedagangnya tadi orang using pembelinya juga yang satu orang using jadinya saya sedikit sedikit lah sedikit sedikit walaupun saya juga orang jawa tapi kalau untuk using saya hampir ga bisa karena kan kalau saya ga ke pasar kedonganan saya ga denger orang using ngomong ya agak ngertinya itu u itu jadi di ucapkannya oh pitong ngerau kayak tadi kan pitong ngerau pitong ngerau kelendai itu kepie bagaimana itu jadi kepie hang hang itu iang sing itu perbedaan bahasa using sama bahasa jawa timuran jawa tengahan ya ini saya sudah dapat dagung tempe ayam tomat kacang panjang kacang panjang katual hari ini belanjanya segini aja segini aja untuk harga-harga yang lain yang saya inget ya yang saya inget apalagi yang saya inget nah ini ubi-ubian ini sekitar 5 ribu ini ubi-ubian itu pergilanya kalau kita beli 5 ribu kacang tanah itu gak tahu gak pernah belajar kapan-kapan lah saya belajar kacang tanah kalau telur telur itu telur ayam berbici 10 bijinya itu 18 ribu rupiah nah ini yang dagangannya gak ada ini sate sate tuna sate tuna di luar Bali jarang yang dagang oke waktunya saya pulang untuk parkir parkir ini kalau untuk motor 2000 rupiah saya bawa senang halo mas jendi buka 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 saya kan bawa orang-orang ini pasar saya kan bawa gunung soputan aku juga sampai ini gunung soputan ya pindah saya jadi alpam mas oh bago jari kan ini pasar kangkung mas ya itu pasar ini belanja saya diri apa belanja saya buka wap oh sampai buka ju belanja ha ini saya sarapan ini saya oke itu tadi kawan saya namanya mas jendi dia buka surfing buka surfing di pantai kutu pantai legian pantai kelegian padma dia buka surfing oke sekarang saya belanja di jajan buat anak saya beli apa ya buat yang sehat ya yang sehat ini anakku kayaknya sukanya kayaknya pesan goreng oke saya beli pesan goreng dulu ya oke untuk gorengan satunya ini seribu rupiah jadi beli lima lima ribu kemudian ini tape tape ini dua belas ribu ya satu belas tuh harganya dua belas ribu daganganku mau nanti oke demikian ya kawan-kawan setelahnya saya mau pulang saya mau pulang dan nanti jam sebelas saya ada job dan saya mau kerja demikian tadi saya mengabarkan kondisi pasar kutu dan sedikit sebagian harga ya sebagian harga-harga di pasar kuta mudah-mudahan menjadi perbandingan harga di luar balisana kemungkinan sih lebih mahal karena biaya hidup di bali itu lebih mahal terima di luar di luar Terima kasih. 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 Terima kasih.